Menteri Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Rosan Ruslani mengungkapkan, ada dua investasi dari Singapura yang akan masuk ke Ibu Kota Nusantara, IKN, yakni di sektor energi dan pendidikan. Ia mengklaim investasi ini masuk berkat lawatannya ke Singapura pada 27 hingga 28 Agustus 2024. Investasi pertama, sebut Rosan, dari Sembord yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya di IKN berkapasitas 5 hingga 6 MW. Nilai transaksi sekitar 60 juta dolar AS atau sekitar 934 miliar rupiah. Mereka mau investasi di solar panel, dan investasinya kurang lebih 60 juta dolar ya, kata Rosan usai kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2024. Investasi kedua dari Raffles Education Center yang berinvestasi di sektor pendidikan. Mereka mau berinvestasi di IKN. Saya juga sangat surprise, saya datang di Singapura saya diterima langsung Prime Ministernya, Ujar Rosan. Diketahui, Rosan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri, PM, Singapura, Lawrence Wong, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Singapura, Selasa, 27 Agustus 2024. Dikutip dari siaran pers Kementerian Investasi dan BKPM, pertemuan Rosan dengan PM Lawrence Wong membahas beberapa topik penting, antara lain kondisi geopolitik serta potensi investasi di sektor infrastruktur, kesehatan, kawasan industri, energi baru terbarukan, pendidikan, ketahanan pangan, dan manufaktur. Pada hari yang sama, Rosan juga melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, dengan Chairman dan CEO dari Raffles Education Limited, Che Wu Hua Seng, tentang promosi potensi investasi di sektor pendidikan. Rosan menjelaskan, MOU ini merupakan kerangka kerja kolaborasi antara Kementerian Investasi, BKPM dengan Raffles untuk memfasilitasi potensi investasi sektor pendidikan di Indonesia, yang dapat menyediakan pendidikan kualitas tinggi dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia, khususnya di IKN. Dalam kesempatan itu, Rosan juga bertemu dengan beberapa pejabat dan pengusaha Singapura lainnya, di antaranya Deputi Prime Minister Singapura sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri, CEO Singapore Food Agency, SFA, Kepala Economic Development Board, EDB, serta Eksekutif Chairman Enterprise Singapore, PSG.